hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Pajoh oke telur-telurku mas-masku yang ada di sini di sana yang disahu bagaimana kabarnya semoga selalu diberi kesehatan dijauhkan dari marah bahaya dan diberi rezeki yang lancar ya lho ya tetap stay eh di jaga kesehatannya ya lho ya ini usumnya lagi eh gregis gregis pol polan ya lho ya Oke Mas Pasu jadi di video kali ini saya mau eh berbagi sharing job ini ada project CB tanpa nama ya lho ya warna jenengi jadi ini mau diri pen warna merah candy kurang lebih ya seperti ini dan pengennya nanti ada grafis di sampingnya disini ya jadi ini cuma sepaket ini saja selebor tangki sama ini mau di warna merah candy dan ada grafisnya atau ada jelaritnya eh yes pokoknya nge-ngealur ya oke eh bagaimana biar nontonnya enak jangan lupa sambil ngopi ya Mas eh jangan lupa cepatnya juga oke dulu dulu langsung saja ini nanti ke proses yang pertama kita amplasi dulu pakai air sabun dan juga untuk grid amplasnya kita pakai di 400-600 ya lor ya kemudian nanti kita tahap epoksi kita kita cari yang belum rata kita jempol dulu ya lor ya ini presnya saya kurang tahu ini pres apa tapi ini lumayan ya lor ya biasanya kalau presultan itu eh aku gak paham thank you lor pokoknya pres itu ada yang sini itu nato jelari-jelari biasanya itu itu yang didempul ini kurang tahu ya nanti terlihatnya sepas kita epoksi Oke mungkin seperti itu langsung saja kita ke proses yang pertama pengamplasan dulu ya selamat menikmati 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 untuk tahap yang selanjutnya setelah pengamplasan kita eh pemain dulu supaya hangat kondisi medianya dan juga eh ini kan kita eh jaluk pendembulan ya lor ya jadi kita epoksi cimet dulu habis itu kita eh jimpul habis itu kita epoksi filler jadi untuk filletnya kita barengkan nanti selesornya ya lor ya karena ini cuma tiga media ya almu eh besi semua ya lor ya eh apa ini nah ini 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 juga perlu pendempulan nih ya lor masih yosa itik jadi kita epoksi pimet dulu habis itu gempul baru epoksi semuanya dan sebelumnya ini setelah teman pengamplasan karena masih ada tubuh yang tertinggal saya lap pakai thinner view ya lor ya usahakan thinner view saran saya dan juga ini epoksi pakai thinner view juga lor ya untuk thinner view nya bebas eh karena lo budget tak kasih ya ngeceran saja tapi yang street premium ya lor ya istilahnya ya rego larang di ngedahi rego kaleng kan oke langsung saja ini nanti kita epoksi dua lapis lapis itu tunggu kering lanjut epok anu pendembulan ini oke langsung saja dan untuk sepegang saya pakai disini saya pakai major 3 untuk tekanan angin kita main di 1,8 bar atau sekitar 25 sampai 30 PSI oke langsung saja oke langsung saja oke lor tahap selanjutnya ini epoksi yang kedua jadi setelah penumpulan kita epoksi lagi kita epoksi lagi pakai dan apain ya lor ya enggak jadi yang filler karena untuk proses pendembulan di tanki itu ada yang terseplah sampai platnya jadi kalau kita menjagani saja kita pakai yang primer lagi ini juga kita barengkan selebur nya sepegang yang saya pakai disini major 3 ya lor ya langsung saja kita lanjut ke proses-proses ke media yang selanjutnya oke lor ini sudah kita amplasi ya lor ya untuk body-body nya ini sudah kita amplasi dengan grid 600 jadi setelah pendembulan mohon maaf tidak saya pintukan dan habis bentuknya kita epoksi kembali epoksinya sama dan kemudian ini sudah kita amplasi ya gitu ya pakai grid 600 halus nah ini nanti untuk grafis nya itu kita pembuatan grafis dulu untuk grafis nya warna putih dan warna hitam jadi bagaimana prosesnya kita langsung saja langsung saja kita ke prosesnya ya lor ya oke dulu dulu lanjut untuk pewarnaan putihnya untuk pembuatan list putih jadi kita tembak dulu untuk bagian daerah penernap ini ya lor ya jadi pener-pener ini kita tembak warna putih dulu habis itu nanti kita tutup isolasi grafis habis itu untuk selanjutnya ke warna hitam habis itu ke warna inti ya jadi tonton saja prosesnya ya lor ya jadi disini tanpa menggunakan pen brush untuk pembuatan grafis nya ini oke untuk warna putihnya kita pakai produknya DUMON super white kodenya kalau nggak salah 470 nanti saya tantumkan dan untuk spray gun saya pakai MEG R3 ya lor ya untuk tinernya thinner PU dan untuk tekanan angin kita main di 25-30 PSI oke langsung saja kita tembak untuk bagian untuk pewarnaan putihnya dulu OK untuk kita kasih list untuk pembuatan list warna putihnya kita tutup isolasi seperti itu ini sudah sampingnya sudah samping kiri sudah dengan samping tanahnya juga saya gunakan untuk listnya itu ukur 2 mili ya 2 mili itu pelengkapannya pokok sama cutter udah itu aja oke langsung aja lihat prosesnya ya Luria Nita tengok link korsi weekend penaknya wangi selamat menikmati ok lanjut ke langkah selanjutnya jadi ini setelah sudah grafisnya selesai untuk list putih yang list putih jadi kita pakai isolasi kita tutup seperti ini habis ini kita pengencetan warna hitamnya blog hitam jadi di dalam list itu kita warnai hitam untuk kewarnaannya kita blog habis selesai kita lanjut ke warna selanjutnya jadi ini kita warnai hitam dulu untuk pengeblokan warna hitamnya oke lor eh langsung saja eh saksikan kita langsung ke prosesnya selamat menikmati oke lor eh ini sudah pengencetan warna hitamnya kita tutupi lor ya tutupi solahi kemudian kita lanjut ini pendasaran untuk warna merah kandinya seperti biasa seperti itu sharing-sharing kita di video yang lalu-lalu untuk penyaitan candy kita dasarnya silver ditetasi warna intinya lori atau warna candy nya ini nanti pengecetan full kita dasarnya dahulu ya dua lapis untuk spray gun saya pakai meji R3 lagi R3 selamat menikmati oke lor untuk proses selanjutnya eh kita pewarnaan intinya sudah kita dasari silver eh dengan mix warna intinya merah red candy di warnanya itu seperti semu-smu pink ya lor ya kurang lebih seperti ini dan untuk merah candy yang saya pakai disini eh saya pakai red candy or red candy red red orange dari Duman ini kodenya ya lor ya dan untuk pencampurannya ini dengan thinner dakar yu dakar BC 30 perbandingannya satu banding satu ya lor ya seperti ini jadi kita bikin agak banyak saja kita poro turah saja ya lor ya soalnya merah candy itu tiap campurannya beda oke eh mungkin ini eh untuk sepergana saya pakai disini saya pakai warita F3 untuk penyemprotan eh merah candy nya ini sudah pernah saya review untuk setelan nanti kita main di 25-30 PSI ya oke langsung saja kita ke proses penembakannya ya lor ya ini kita pakai bahagiaan yang sebaiknya ini saya akan mencoba sedikit beberapa kalau dia mencoba kembang-baring ini saya akan mencoba untuk mencoba kesan tapi itu saya jadi seperti ini saya akan mencoba lagi sedikit kali ini ini saya akan mencoba ya ini mereka akan mencoba dan mencoba kembang-kibari ini saya akan menyatakan kita yang mencoba kembang-kibari Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.